Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya jurnalis Banjarmasinpos Kurniawan Dalam program acara BIPOS Banjarmasinpos Bicara Apa Saja Yang kali ini menghadirkan narasumber Seorang perempuan yang Memiliki banyak aktivitas Sebagai putri pariwisata Kalsel tahun 2003 ya 2023 2023 Namanya Nuria Zulfa ya Betul Nuria Zulfa Oke tanpa banyak basa-basi Nanti kita akan langsung mendengarkan banyak cerita dan kisah dari Ananda Zulfa Betul Tentunya pembicaraan ini bisa kita ikuti Saat ini live di Banjarmasinpos News Video Youtube tentunya Terus di Facebook, BIPOS Online Juga di Instagram Banjarmasinpos Nanti hasil perbincangan saya dengan Zulfa Bisa kembali di SIMAK Besok di Koran Cetak Banjarmasinpos Jadi terus SIMAK Pembicaraan kita apa aja sih Kalau sesuai tema sih cerita seru ya Cerita seru seputar aktivitas Zulfa Di pariwisata di Kalsel ini Kita langsung aja deh Kenalan dulu Singkat mungkin bisa diceritakan siapa sih Anda Bu Ayem ya Bu Ayem Halo selamat sore semuanya Jadi perkenalkan nama saya Nuria Zulfa Biasa dipanggil Zulfa Nah sekarang Mas Mas Kur ya Mas Kur, Kurniawan Mas Kur, Kurniawan Mas Kur, Kurniawan sekarang Zulfa usianya 19 tahun Musi muda ya Tapi bentar lagi 20 kok ya Siapa tau mau catat tanggal lo Sekarang Zulfa aktif berkuliah di UNISCA Sekarang semester 3 Belum masuk semester 4 Jurusan apa itu? Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Banyak ya Hukum Ekonomi Itu emang ini Mas Jurusan baru Di UNISCA ya? Ya di UNISCA jurusan baru Dan Zulfa itu angkatan kedua Angkatan kedua Dan ini semester? 3 Semester 3 Semester 3 Oke Dengan sekarang sudah memasuki semester 3 Tentu perkuliahan juga cukup mulai padat Terus ini aktivitas sekarang menyandang sebagai apa nih? Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2023 Itu banyak aktivitasnya? Kalau aktivitasnya lumayan banyak ya Mas ya Kalaunya setiap minggu itu pasti ada sih Baik itu misalnya dari Dinas Pariwisata Ataupun kayak misalnya undangan-undangan dari luar gitu Undangan dari luar ya Atau kerjaan juga ada biasanya Itu terhitungnya tuh sudah 11 bulan yang lalu ya Dari Maret ya kalau nggak salah ya Iya Maret Pertengahan Maret Mas Pertengahan Maret ya 20 Maret kali ya Ini perasaannya nih dari sudah berbulan-bulan Sebagai Putri Pariwisata Kalimantan Selatan Terus ini sekarang menyongsong 2024 Terus ada berkelanjutan Ini banyak cerita lah tentunya ya Selama berbulan-bulan ini Iya tentu dong Ada yang berkesan mungkin? Apalagi ini kan udah pengen lengser ya Nanti kan mau ada penerus lagi Putra Putri Pariwisata tahun 2024 Mungkin nanti teman-teman Kalau ada yang mau daftar juga Kami nanti membuka audisi umum Langsung promosi Langsung promosi sorry ya Gak apa-apa Gak apa-apa justru Ini kan memang untuk promosi Untuk keberlanjutan mempromosikan pariwisata di Kalso juga ya Tentunya ya Buat anak-anak muda ya Kalau hal yang berkesan tentunya banyak banget sih Mas Apalagi dalam waktu hampir 11 bulan Atau sudah hampir satu tahun nih Tentunya yang paling ada di pikiran orangnya pasti jalan-jalan ya Mas Oke Oke jalan-jalan Tapi di samping jalan-jalan itu sendiri ya teman-teman Kita tentunya sambil berkampanye sadar wisata lah Mas Kepada orang-orang sekitar Iya karena untuk pariwisata ini Kita bukan cuma mempromosikan biar dia dikenal aja Tapi juga gimana sih cara kita mengajak dan juga mengait masyarakat Biar sama-sama menjaga pariwisata itu Dan juga gimana sih caranya biar masyarakat itu merasa memiliki gitu loh Mas Terhadap pariwisata itu Oke Dan apakah hanya pengalamannya di putri pariwisata saja Atau sebelumnya pernah mengikuti ajang serupa Atau dengan gelar yang lain mungkin ada Oh iya Kalaunya ajang serupa mungkin di Nananggaluh Kebudayaan 2022 Itu Nananggaluh Kebudayaan Kalimantan Selatan di 2022 Terus sebelum itu juga Nananggaluh Kabupaten Banjar 2022 juga Aktif juga ya Itu gimana ngatur waktunya tuh Oh jadi sejak mulai dari SMA gitu ya Lulus SMA mas Langsung mengikuti kegiatan yang positif ini berbagai pemilihan putri-putri Pemilihan ya duta kebudayaan dan semacamnya lah ya mas ya Apa bedanya nih antara putri pariwisata terus galuh kabupaten banyak terus tadi apa di kebudayaan Iya Bedanya apa Kalau Nananggaluh Kabupaten Banjar itu dia berada di bawah dinas pariwisata mas Tapi di provinsi itu diadakan di bawah dinas kebudayaan Oke Jadi mungkin disitu ada masa transisi Masa transisi Masa transisi Jadi kalau Nananggaluh Kebudayaan itu dia berkhusus untuk kampanye melestarikan budaya gitu mas Ya kampanye melestarikan budaya terus mempelajari-mempelajari serta mengedukasi-edukasi anak-anak mungkin ya Apalagi kan sekarang kita tahu budaya itu kan udah hampir ini ya Hampir punah gitu Nah sedangkan di putri-putri pariwisata itu berkhusus pada promosi pariwisata tadi Ini ada sudah mengikuti atau ada rencana ingin melanjutkan ke tingkat nasional mungkin? Insya Allah mas Insya Allah bulan Juli Juli Apa doanya Jadi apa Zulfa ini nanti Juli juga akan bergerak ya Bergerak ke tingkat level yang lebih tinggi ke tingkat nasional Apa itu yang mungkin bisa dijelaskan? Putra-putri pariwisata Nusantara Untuk putra-putri Nusantara Iya pariwisata Nusantara Itu langkah untuk menuju ke sana gimana? Lebih berat dari di tingkat provinsi atau sudah ada tahapan lain? Mungkin yang sudah diikuti atau gimana? Iya Untuk itu mas ya tentunya yang namanya nasional lebih sulit dong ya daripada provinsi Untuk tahapannya sih masih ini mereka sudah buka pendaftaran Oh sudah Zulfa sudah daftar? Iya karena Zulfa delegasi provinsi Jadi kayak Oh ya jadi sudah didelegasikan Nanti kalau pendaftar itu dari mereka itu ada juga audisi umumnya mas Kalau yang misalnya kita bukan delegasi dari provinsi mau ikut Nah kita daftar Tapi kalau delegasi provinsi ya sudah kayak gitu Ada persiapan khusus untuk ke tingkat nasional? Kalau persiapan ya lumayan banyak ya mas ya Tentunya juga kesiapan mental, kesiapan diri Terus juga menyiapkan apa sih yang bakal kita bawa ke sana Hal yang something different lah Something different Yang kita bawa, yang kita tonjolkan kayak gitu Oke Jadi ini semua kegiatan tadi ya bagus ya Tentunya positif ya untuk mengangkat nama daerah kita ya Di pariwisata, di kebudayaan tadi ya Terus di kabupaten Banjar Sekarang mau ke nasional Itu semuanya tuh ada tantangannya? Tantangan, nah tantangan sudah masih ada ya mas ya Tantangan Kalau dulu mungkin tantangannya itu dari orang tua ya Ya orang tua itu lebih mendukung ke arah yang kayak Agama kayak gitu mas ya Soalnya dulu waktu Zulpa SMP sampai SMA Itu tuh Zulpa ikutnya kayak MTK gitu-gitu Cerdas Cermat Al-Quran Ya gamis kayak gitu Berarti ini memang sesuai minat sendiri ya? Pilihan sendiri nih tentunya Ya kalau yang awal itu nananggaluh Kabupaten Banjar Itu waktu itu Zulpa karena nunggu masuk kuliah Jadi kayak agak gabut gitu mas ya Jadi kayak nyoba-nyoba ikut Awalnya nyoba-nyoba ikut Dari Zulpa Kepili Waktu itu juara dua di Kabupaten Banjar Terus Zulpa diajakin kerja Sama Salisata Jean Travel Nah mulai-mulai tentang pariwisatanya disitu tuh Oke Kayak mulai belajar-belajar tentang pariwisata Tahu-tahu tentang wisata-wisata yang ada di Kalsel Itu banyak banget ternyata Nah dari situ Pas ada pemilihan putra-putri Terus dari Dinas Kabupaten Banjar Juga meminta Zulpa untuk mewakili gitu Tentunya tidak hanya mempelajari dong ya Mencari referensi Berkunjung juga tentunya Kemana aja nih Di Kalsel Kalau di Kalsel Alhamdulillah udah ke semua ini sih mas Ke semua tempat sudah Bukan semua tempat sih kan Intinya sudah ada lah ya Ya di setiap kabupaten itu ada ya Contohnya di mana nih? Kalau di Banjar Masjid Kalau disampai Kota Baru udah Kota Baru udah Tanah Bungu udah Tanah Laut Barabay Hulu Suala Utara Semuanya udah Kalau semuanya sih gak bisa ya mas ya Satu kabupaten aja Kita banyak punya Ada lima puluhan Bahkan ratusan gitu ya mas ya Jadi paling gak ada lah Kayak gitu Dari setiap kabupaten Selain berkunjung Selain berkunjung Saya Lihat juga di Instagramnya Instagramnya Zulfa Nuria Zulfa ya Nuria Nisker Zulfa Nah Coba ulangi Nuria Nisker Zulfa Boleh di follow ya Nah itu saya lihat Zulfa juga aktif ya disitu Mengkampanyakan soal Istilah pariwisata Contoh kayak Saya lihat di kontennya tuh Menerangkan Soal tulisan apa Welcome to Meratus Jopak Betul Ya itu ya yang di Bundaran Banjarbaru Saya sendiri gak tau loh itu Maksudnya apa sih ini Tapi setelah melihat Apa yang diposting Oh maksudnya ini Ternyata Nah yang mau saya tajakan itu Apa hal-hal baru Untuk mengkampanyikan pariwisata Melalui sosmed Terus Memberi pengetahuan Hal-hal yang sederhana Itu memang perlu ya Zulfa di era sekarang ya Perlu dong mas ya Kayak Kalau kita taunya kan Pariwisata cuma jalan-jalan Ternyata di samping itu Masih banyak lagi tentang pariwisata Makanya Di Instagram Zulfa gak cuma pengen Ngepromosi destinasinya aja Tapi juga Apa sih istilah-istilah Yang ada di pariwisata sendiri Kayak kita sebagai pengunjung Apa sih yang bisa kita lakukan Untuk pariwisata itu sendiri Kan banyak tuh istilah-istilah Yang mungkin belum orang-orang tau mas Yang mungkin Zulfa aja Taunya pas kerja di pemandu Atau juga taunya pas jadi putri Kayak gitu loh Dan Zulfa pengen ngebagi ini tuh Biar teman-teman semua pada tau Kayak gitu Nah sama kayak tulisan-tulisan Meratus Geopark Nah itu Emang itu program unggulan Kalimantan Selatan Yang mungkin orang-orang masih kayak Apa sih itu gitu Mungkin orang-orang mikirnya Cuma bebatuan doang Geopark kan kayak gitu ya Bebatuan mungkin dari Pegunungan Peratus Kata orang-orang Padahal Itu adalah Caranya Kalimantan Selatan Untuk mendukung program Dari Kementerian Pariwisata Tentang Pariwisata berkelanjutan mas Oke Ya dan juga insya Allah Mudah-mudahan Geopark 100 ini Dapat masuk ke UNESCO Global Geopark Ya ini sedang diajukan mas Makanya Sedang diajukan Untuk jadi UNESCO Global Geopark Yang kesebelas Di internasional Apalagi kita ketahui kan Kita sebagai Gerbangnya IKN ya Ya Otomatis kita harus Memperbaiki segala-segala Fasilitas dan juga Visibilitas gitu Kalau ngomongin pariwisata Banyak sekali Banyak banget Dan Apa Memang gak sekedar Jalan-jalan Saya suka pemilihan kata itu Soal ngomongin pariwisata Gak cuma sekedar jalan-jalan Foto-foto Disitu banyak juga Ya harusnya informasi Yang bisa kita kenduk Dan kita Edukasi Terus gimana sih Caranya kita juga Mensejahterakan masyarakat Setempat Gitu kan mas ya Ngomong-ngomong Soal profile Itu ada kriteria khusus gak sih Jadi putri pariwisata itu Misalnya tinggi harus sekian Harus public speakingnya oke Syarat dan ketentuan ya mas ya Ya kalau hanya syarat dan ketentuan tentu ada Kan bisa diinformasikan kan Nanti kan ada pemilihan ya Secara garis besarnya Misalnya Kalau dari umur sih dari 19 sampai 25 tahun mas 19 sampai 25 tahun Terus tinggi badan untuk Laki-laki 170 cm Dan perempuan 165 cm Itu minimal 165 ya Iya Kepribadian baik Mampu berpublic speaking Kayak gitu Terus juga Bisa berbahasa Inggris sebagai nilai tambah Dan masih banyak lagi lah